Doa memakai celana Nasaibah Wala lahu Ila thalika Usulah Faya sonah Ilai yalmataijidah Wajuhayyijani Liritikab Maharimika Allahumma Astur Awrati Wa amir Rawrati Wa a'iffa Farji Wala Tajjal Lishayutani Fi Thalika Nasaibah Wala Lahu Ila thalika Usulah Faya sonah Ilai yalmataijidah Wajuhayyijani Liritikab Maharimik Maharimik Allahumma Astur Awrati Wa amir Rawrati Wa a'iffa Farji Wa a'ifat Wa a'ifat Wa a'ifat Wa a'ifat Thalika Wa a'ifat Nasaibah Wa a'ifat Wa a'ifat Wa a'ifat Alishaibah Artinya, Ya Allah, tutupilah auratku. Damaikanlah hatiku yang takut. Jagalah kemaluanku. Dan jangan engkau biarkan setan mendapat bagian dan sampai kepadanya. Sehingga ia pun dapat melakukan berbagai tibu daya dan mendorongku untuk melakukan hal-hal yang engkau haramkan. Disulahkan memakai celana tidak dengan berdiri, tidak menghadap kiblat atau menghadap manusia. Jika mempunyai baju baru, supaya mendapat berkah, dianjurkan melakukan salah satu amalan berikut. Yang pertama, berwudu. Salat dua rokaat setiap rokaat setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, ayat Kursi, dan Al-Qadr. Dan membaca do'a Alhamdulillah. Alhamdulillah 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 Satara Aurati Wazayanani Finnas Artinya segala puji bagi Allah yang telah menutupi auratku dan menghiasiku diantara manusia dan membaca hawkalah sebanyak-banyaknya yaitu lafaz La hawla wa la quwata illa billah La hawla wa la quwata illa billah La hawla wa la quwata illa billah Artinya tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Jika seseorang melakukan amalan ini maka tidak akan berbuat maksiat ketika memakai pakaian itu dan pada setiap helai benangnya terdapat malaikat yang memintakan ampun dan rahmat baginya Amalan yang kedua Amalan yang kedua adalah mengambil wadah berisi air dan membacakannya surat Al-Qudr sepuluh kali Al-Ikhlas sepuluh kali Al-Kafirun sepuluh kali kemudian memercikannya pada pakaian Jika seseorang melakukan amalan ini maka ia senantiasa mendapat kelonggaran hidup selama masih terdapat helai benang dalam baju itu yang ketiga atau melakukan amalan ini bisa juga untuk baju lama mengambil wadah berisi air dan membacakannya surat Al-Qudr tiga puluh lima kali kemudian memercikannya pada pakaian Jika seseorang melakukan amalan ini maka ia senantiasa dalam kelonggaran rizki sampai pakaian itu rusak